Halo gamers, baik lagi nih barang aku lolos di Dunia Games Fun Fact yang akan memberikan kalian informasi fakta-fakta menarik seputar dunia game dan film yang pastinya seru banget. Setelah kemarin kita membahas beberapa rekomendasi game offline seru Oktober 2022 yang tersaji pada part 1, kali ini aku dan tim Dunia Games akan melanjutkannya di part 2. Daripada berlama-lama, yuk langsung aja kita bahas bersama-sama game-game yang serunya. Intro Yang pertama, Suki Adventure. Selanjutnya dari yang kemarin ada game petualangan yang berjudul Suki Adventure. Berlatar belakang di Jepang, game ini memiliki kualitas grafis yang unik dan keren. Selain itu, game ini juga memberikan kesan yang membuat kita merasa relax ketika memainkannya. Langsung aja kalian unduh gamenya gamers. Yang kedua, Opus, Rocket of Whispers. Kamu sedang ingin menenangkan pikiran sejenak karena terlalu stres? Itu tandanya kamu butuh game yang calming. Solusinya adalah kamu bermain game Opus, Rocket of Whispers. Karena game ini memiliki jalan cerita dan musik yang calming dan akan membuatmu sangat relax. Yang ketiga, Nobody's Murder Cleaner. Di dalam game ini, kamu akan berperan sebagai seseorang yang ditugaskan untuk membersihkan tempat kejadian perkara setelah ada pembunuh bayaran yang membereskan target di tempat tersebut. Kamu diharuskan untuk membuang mayat, menghancurkan semua barang bukti, dan jangan sampai meninggalkan jejak bahwa kamu pernah berada di tempat tersebut. Nobody's adalah game puzzle adventure berjenis point and click, di mana kamu diharuskan untuk berpikir agar bisa menyelesaikan satu level dengan mudah. Game ini sangat cocok buat yang suka dengan teka-teki, khususnya teka-teki misteri. Yang keempat, Final Fantasy IV. Ada banyak sekali nih game seri Final Fantasy yang bisa kamu mainkan di Android. Namun, Final Fantasy IV adalah salah satu yang paling direkomendasikan. Karena game ini punya pengalaman petualangan dengan tema fantasi yang cukup kuat dan emosional, di game yang satu ini, pihak pengembang menerapkan konsep action time battle, sehingga meningkatkan gaya permainan turn-based jadi lebih menyenangkan. Yang gak kalah serunya lagi, setiap cutscene yang ada pada game ini juga menyuguhkan voice acting yang sangat menjiwai, sehingga membuat kamu ikut terhanyut ke dalam cintanya. Yang kelima, Underworld Office. Apakah kamu sedang bosan membaca buku? Suka bermain game cerita interaktif, novel visual, game petualangan, game hantu, game chat, game indie, tapi bosan dengan template yang sama? Maka dari itu, kamu bisa mencoba game visual novel yang satu ini. Novel misterius di mana pilihan memang penting. Underworld Office adalah game cerita interaktif dan game petualangan gaya obrolan dengan alam semesta yang menarik, di mana kamu akan mengalami episode misterius, namun menyentuh dengan berbagai hantu yang agak aneh, imut, dan tegas pada saat yang bersamaan gamers. Nah itulah beberapa game offline seru yang ada di bulan Oktober ini yang tersaji pada part 2. Kalian udah nyobain yang mana nih? Komentar di bawah gamers. Sekian dulu Dunia Games Fun Fact kali ini. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe channel Youtube Dunia Game pastinya. Dan jangan lupa juga follow TikTok Dunia Games di atduniagames.co.id Aku Loloch pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye gamers!